kenapa ya ma cek 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 hmmm mari kita belajar bahasa korea gak bisa diputer ya screennya ini screennya gak bisa diputer hahaha oh iya gak usah deh oke hari ini kita akan belajar bahasa korea tulis nama jadi aku akan nulis dulu assalamualaikum kak walaikumsalam kak aku sering nonton video kakak lo terima kasih ya oke hari ini kita mau belajar nulis nama kalian dalam bahasa korea assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke aku tulis dulu ya abjad A sampai Z dalam bahasa korea muncul-muncul disini dia itunya apanya catnya nih kamu gak keliatan ya kalau ada orang chatting ada tadi disini udah belajar tentang konsonan korea alhamdulillah saya udah gak ngerti alhamdulillah oke ayo yang mau nanya tulisan namanya dalam bahasa korea itu bagaimana sini kita konsul langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku kak alda oke alda nanti dulu aku tulis ya dek nih A dalam bahasa korea A itu seperti ini B saya udah buat contoh pake nama saya awalnya bingung banget nyusun ya kak C coba namanya siapa nanti aku tulisin tapi udah paham mantap oke aku nulis ini dulu ya nulis alfabet koreanya dulu ya aduh d e buntar ya nak oke F G H I J oke F itu sebenarnya di korea gak ada ya yang F tapi kita bisa pake huruf ini gini nah ini sebenarnya P H P P gitu P P gitu tapi kita bisa menggunakan ini untuk huruf F oke terus huruf G ini huruf H gini huruf I gampang banget gampang banget garis doang huruf J gini terus K L M N O huruf K gitu ini ini L ya L M kotak N O terus P Q R S T P P terus Q Q itu gak ada juga sebenarnya di korea tapi kan pengucapannya sama dengan huruf K ya jadi Q K gak ada bedanya kan jadi kita bisa pake yang ini yang huruf K nah gitu Q terus R R ini sama dengan huruf L tapi nanti dia ada rumusnya kedengeran ya tapi dia nanti ada rumusnya sendiri untuk saat apa huruf yang huruf yang ini dia nanti di dibacanya R atau dibacanya L itu dia ada rumusnya sendiri nanti kita belajar ya oke terus S S terus huruf T T bisa gini bisa gini bebas terserah P Q R S T terus U sorry U U V W U itu ini kayak gini V V itu gak ada juga di korea cuman kan dia pengucapannya sama dengan bisa F ya kan sama dengan huruf F kan jadi yaudah kita pakenya yang ini aja terus huruf W W itu kalau di korea tunggalnya gak ada tapi dia bisa langsung W W W W W W W kita nulis gini W W W W W W W nya gini oke terus W W W W W itu sama dengan U U dan U itu sama Jadi dia nulisnya gini juga Oke W W W ini kata yang sering Digunakan di Percakapan bahasa korea sehari-hari Karena artinya W itu artinya kenapa W Kenapa Oke Terus dan W Oke U, V, W Sekarang X X Terus Y X ini gak ada juga di korea Di bahasa korea Gak ada pengganti huruf X Tapi dia bisa ditulis X itu Seperti ini nih X nih X Nah tuh Jadi kalau misalnya kalian nulis X Itu kan di Huruf Indonesia kan E, X sama O Tiga huruf Tapi kalau di huruf korea Nulis X X itu Jadi berapa kata Ini contoh ya Ini X X Di Indonesia ada tiga kan Kalau di korea X tulisannya gini nih X 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 Y Y itu juga gak ada Huruf satuannya Tapi dia langsung ke Ada Y 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 itu gak ada Tapi bisa pakai huruf I Sama dengan I Y 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 Terus terakhir adalah huruf Z Wih Huruf Z Z itu gak ada di huruf korea Tapi kita bisa Pakai Gantinya J Ini yang ini J Nah dari sini Kita udah punya huruf alfabet Indonesia yang dikoreakan Terus sekarang Ada beberapa aturan Dalam penulisannya Aku pakai contoh-contoh Dari nama-nama kalian aja kali ya Pertama tadi Udah Nah Sepertama tadi si Alda ya Alda Oke Ini mau diwarnain Itunya gimana ya Screennya More Manage page Eh background setting Bukan salah Oh Back More More Oke Done Dah Terima kasih Pertama Alda ya Alda Nah Kita Langsung masukin ya A Terus ada Ada L Ada D Ada A Tapi di korea itu Gak kayak Indonesia Huruf Nyusun hurufnya Dari kiri ke kanan Langsung gitu Tapi Tapi di bahasa korea itu Ada Susunannya Yaitu Kalau misalnya Huruf Si Vokal ini Berdiri Sorry Sorry Kalau huruf Kalau huruf Vokalnya ini Berdiri Si huruf Konsonannya Harus ada Di Bawahnya Peraturan Pertama Yang pertama Si huruf Vokal Dari ulang ya Sorry Sorry Aku pelan-pelan Ngejelasin Sekarru aku tutup dulu Komennya Oke Dari Contoh Alda dulu Alda Memenggal Pokal Yang 3M itu enggak Memenggal Memenggal Oh iya Lupa Oh iya Oke Aku punya rumus Untuk bikin nama Dalam bahasa korea Yaitu 3M Maaf ya Baru Merabah-rabah Masih merabah-rabah Jadi Ada rumusnya Yaitu 3M Pertama Memenggal Kedua Mengganti Ketiga Menyusun Nah Contoh Untuk huruf Untuk nama Alda Alda Oke Pertama kita Memenggal Penggalan itu Apa sih Penggalan itu Kita sebutin Per Kata Jadi contoh Alda gitu Yang pertama Alda Alda Kita penggal dulu ya Jadi Alda Kita punya Empat huruf disini Dengan dua kata Yaitu Alda Nah Keduanya adalah Mengganti Mengganti ini Mengganti apa Mengganti si huruf Alfabet Indonesia Ke Alfabet Korea Yang pertama Huruf A Seperti apa Seperti ini Huruf A nya Terus Huruf L Huruf L itu Seperti ini Terus Huruf D Huruf D Seperti ini Terus Huruf A Seperti ini Nah Yang ketiga Menyusun Kenapa harus Menyusun Karena Huruf Korea Bukan seperti Huruf Indonesia Penulisannya Dari kiri ke kanan Itu bukan Tapi Dia ada Rumusnya sendiri Untuk menyusun Oke Yang pertama Setiap huruf Vokal Ini kan A A A itu kan vokal Ini dia Tidak bisa berdiri sendiri Kalau dia Di depannya Tidak ada Konsonan Jadi Wajib Huruf Vokal Korea Kalau di sebelah Kirinya Sini Tidak ada Konsonan Dia wajib Ditambahin Konsonan Nah Kalau misalnya Tidak ada Konsonan sama sekali Kayak cuma Huruf A Doang Dia wajib Ditambahin Bulet-bulet Nih Sebelah kirinya Tuh A Oke A Ini A Huruf A Jadi Jadi waktu Si huruf A Ini Tidak ada Buletan Di sebelahnya Alias Cuman Gini Doang Ini Ini Dia tidak Kebaca Ini dia Cuman Sebagai Huruf A Tapi tidak bisa Dibaca Nah Untuk bisa Dibaca Dia harus Ditambahin Buletan Di samping Kirinya Baru kebaca A Terus Huruf L Nah L L itu Karena dia Ada di Akhir Suku kata Al Akhir kan Di akhir Suku kata Dia harus Ditaruh Di bawah L nya Di bawah Si A Sini Jadi Gini Tuh Al Ini A Ini L Al Oke Al Dapat Al Terus Yang Dak Sekarang Yang Dak Huruf D Sama Huruf A Nah Kalau Udah Seperti Ini Sorry Kalau Udah Memenuhi Syarat Seperti Ini Dia Tidak Usah Di Apapain Lagi Soalnya Syarat Pertama Si huruf Konsonan Ini Si huruf Konsonan A Ini kan Tadi Syaratnya Di sebelah Kiri Harus Ada Konsonan Eh Si huruf Vokal A Ini kan Sebelah Kirinya Harus Ada Konsonan Nah Ini Udah Ada Huruf D Kan Di Sebelah Kiri Jadi Mereka Udah Udah Sempurna Nih Hurufnya Ada Konsonan Ada Vokal Tuh Jadinya Gak usah Diapa-apain Lagi Ini udah Sempurna Adanya Dan Gak usah Ditaruh Di bawah-bawah Kayak Huruf L Itu Oke Ini dia Alda Mungkin Kalau Bagusnya Gini Spasinya Gak usah Gede-gede Alda Gitu ya Alda Terus Kita Jawab Yang Lain Pake Contoh Yang Lain Felicia Meidini Saya Saya Udah Buat Contoh Pake Nama Saya Awalnya Bingung Banget Nyusunnya Tapi Udah Paham Oke Udah Paham Saya Felis Felis Coba Felis Gak bisa Gak ada Tiba-tiba Hilang Sendiri Felis 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 Ada Mamah Yulis Tiani Mohtar Semangat Semoga Yang sedang Live Belajar Pada Pinter-pinter Amin Kita Punya Huruf Kita Harus Pertama Kita Harus Memenggal Felis Pertama Adalah Fel Dan Felis Gitu Kan Menggal Dipenggal Felis Terus Yang Kedua Adalah Mengganti Hurufnya Dengan Bahasa Korea F Kita Pakainya Yang Ini Oke Kan Terus E Ini Terus L L itu Kita Pakai Ini Terus I Yang Ini Dan S Yang Ini Nah Felis Yang Ketiga Adalah Menyusun Menyusun Itu Kita Pertama Harus Ingat Huruf Konsonan Plus Vokal Jadi Vokalnya Ada di Sebelah Kanan Konsonan Ada di Sebelah Kiri Oke Nah Ini V V ini Konsonannya Udah Di Kiri Terus Vokalnya Udah Di Kanan Berarti Dia Udah Oke Dan Penulisannya Udah Oke P P Terus L L Itu Tadi kan Aku bilang Ya Kalau ada Huruf L Berarti Si Huruf Ini Harus Ada Di Bawah Dulu Supaya Jadi L Kan Harus Ada Di Bawah Sini Aku Pindah L Nah Tapi Kita Masukin I I Huruf Vokal Ini I I Karena I Ini Vokal Nggak Ada Konsonannya Di Sebelah Kiri Berarti Kita Tambahin Bulet Bulet Di Sebelah Kirinya Nah Dan S S Di Bawah Nah Ini Disini Ada Dua Yang Belum Sempurna Karena Ketentuan Bahasa Korea Ketentuan Di Huruf Korea Kalau Misalnya Huruf R Kalau Misalnya Huruf Yang Ini Ada Di Bawah Dan Ketemu Sama Huruf Konsonan I Dia Bukan Dibaca Fel Bukan Dibaca L Tapi Dia Naik Ke Atas Jadi R Jadi Ini Kalau Naik Ke Atas Sini Eh Kalau Ini Ada Bulet Bulet Di Sebelah Sini Bentar Jadi Bingung Ini 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 Kalau Ada Huruf R Ketemu Sama Bulet Bulet Di Sini Si R Jadi Naik Kesini Jadi Ngeganti Si Bulet Bulet Ini Jadi Naik Kesini Tuh Jadi Dibacanya R Caranya Gimana Kak Kalau Misalnya Mau Nulis L Oke Gampang Caranya R Dibikin Dua Pertama Kita Tulis Disini Fel Ini Terus Ditambahin L Lagi Disini Fel Nah Ini Baru Jadi Fel Nah Satu Lagi S S Ini Huruf S Ini Kalau Ada Di Bawah Kalimat Dia Bukan Dibaca S Tapi Dibacanya T Jadi Gimana Caranya Kalau Mau Huruf Jadi S Naik Ke Atas Kesini Bikin Huruf Baru Bikin Kata Baru S Disini Nah Kalau Misalnya Huruf Korea Itu Harus Ada Konsonan Sama Vokal Itu Wajib Nah Ini S Ini Baru Konsonan Doang Vokalnya Belum Ada Jadi Kita Harus Nambahin Kira-kira Vokal Apa Yang Bisa Mengisi Huruf S Tanpa Merubah Pengucapan Di Bahasa Indonesia Contohnya Kita Tambahin A Felisa Beda Beda Padahal Diminta Cuman Felis Doang Berarti Bukan A Felisi Beda Juga Berarti Bukan Felisu Misalnya U Bukan Juga Nah Dia Bisa Di Dia Bisa Ditambahin Huruf E Ada Huruf Korea Yang Pembacanya E Jadi Dia Bacanya Nggak Murni Felis Doang Tapi Jadi Felise Felise Gitu Felise Atau Kalau Nggak Mau Ribet Bikin Se Ini Kamu Cukup Tulis Aja Peli Peli Nggak usah Pakai S Gitu Yang Gampangnya Mah Gitu Oke Mudah-mudahan Nggak berbelit Aku juga Baru Pertama Kali Ngajarin Live Oke Nama Saya Safira Selanjutnya Nama Saya Safira Dalam Alphabet Korea Safira Bener Sudah Bener Tulisannya Kayak Gitu Terus Mama Yulis Mama Yulis Nggak Mau Dinama Ini Terus Robin Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Kak Mukor Robin Apa Betul Kak Pengganti Huruf Ki Bisa Pakai KH Bisa Betul Untuk Yang Robin Mukor Robin Bisa Pakai KH Boleh Terus Gimana Yang Nampilin Itunya Terus Terus Estisabila Gimana Cara Bedakan Huruf Rangkap Sama Yang Bukan Kalau Huruf Rangkap Itu Kalau Emang Sudah 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 Ketentuan Dari Sananya Kalau Huruf Rangkap Seperti Yang Aku Jelasin Di Video Yang Vokal Rangkap Sama Konsonan Rangkap Jadi Kalian Cuman Bisa Cuman Bisa Cuman Bisa Ngefalin 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 Itu Huruf Rangkap Sama Huruf Biasa Terus Dhani Widi Santosa Kak Dhani Widi Dhani Widi Santosa Tapi Di Bawahnya Dia Nul Dan Itu Sudah Bener Dhani Widi Santosa Itu Sudah Bener Ini Aku Yang Belum Bisa Coba Nama Selamet Oke Selamet 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 Nah Pertama Adalah Dipenggal Selak Dan Met Selak Dan Met Terus Diganti Hurufnya Jadi Huruf Korea S Terus L Terus A Terus M Terus E Terus T Misalnya T Pake yang ini T Bebas Pake yang Tadi Aku Jelasin Di Awal Terus Selak Di Korea Itu Kan Tadi Harus Konsonan Dan Vokal Kan Nah Kalau Ini S Sama L Konsonan Sama Konsonan Kan Jadi Gak Boleh Kita Harus Nambahin Vokalnya Dulu Pertama S Tambahin Aja E Oke Terus L Tadi Cara bikin L itu Adalah Tulis Disini Di bawah Huruf ini Dan Di atas Juga Huruf ini Jadi Istilahnya Ini Ditambah Ini Sama Dengan L Gitu Ya Sel Ini Ini Bacanya Lanjut Ini Ini Bacanya Sel Sel Terus L Tambah A Ini Yang A Sel La Terus M M Oh Sorry Untuk Yang Huruf E Ini Huruf Yang E Ini Kan Bacanya Selamet Kan Bukan Selamet Jadi Aku Bukan Pakai Jadi Kita Bukan Pakai Yang Huruf E Ini Tapi Huruf E E Itu Seperti Ini Garis Doang Horizontal Nah Selam Tambahin E Selame Tambahin T Di bawah Selamet Sel La Mut Gitu Ya Mut Selamet Oke Selamet Udah Terus Sindy Komalasari Sindy Komalasari Pertama Sindy Komalasari Oke Sindy Dipenggal dulu Sind Terus Di Terus Komalasari 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 Terus diganti Ke huruf Korea S S S Terus I I Terus N N D Terus I Terus I Terus O M A L A S A R I Oke Yang ketiga adalah Menyusun Kita mulai dari huruf S Konsonan Terus I Vokal Terus ada Konsonan lagi Taruh aja di bawah sini Sin Terus D Konsonan I Vokal Sindy Jadi tulisan Sindy gitu ya Sindy Terus K K Terus huruf Vokal O Di bawah sini K Terus M Konsonan A Vokal Terus L Kan ini huruf L Jadi kita Wajib nulis Huruf Ini Di bawah sini Satu Dan Huruf ini Di sini Di atas Satu lagi Jadi ini Tambah ini kan L Tadi ya Aku bilang ya Komal Terus Konsonan Eh Vokal lagi A Komala Terus S Terus Vokal A Terus Konsonan R Dan I Sindy Komala Sari Sindy Komala Sari Nama Sindy Ini Kan Seperti ini Sindy Ada juga yang tulisannya gini kan Sindy Tapi bacanya tetap Sindy kan Sindy Nah ini tulisannya sama-sama kayak gini nih Jadi Kita nulis nama koreanya itu Bukan berdasarkan alfabet Bukan berdasarkan 1 C I N D I Bukan Tapi berdasarkan pengucapan Pengucapan Sindi Yaudah tulisannya gini Walaupun Namanya tulisnya gini Sindy Tapi tulisan koreanya tetap gini Sindy Itu Cepetan gak? Enggak Oke Udah Terus Dani Widi Santosa Udah nama saya Felis Udah juga Kak Bukannya huruf F itu F Ya Kalau misalnya Di Apa Divokalin Diucapin mah gitu F Cuman kan Kalau ditulis kan Kita cukup Bilang F Nulis huruf F Nah huruf F itu yang tadi aku bilang Cukup gini aja Cara hituin komennya gimana sih Biar terus-terusan ada Gak bisa ya Vokal E Oke Oh terus ada lagi nih Sintia Nama aku Sintia Dan Kalau nama aku Anah Oke Yang Selanjutnya Sintia Baru Bikin jasa nama Korea Sintia Oke Pertama Kita Menggal Menggalnya Jadi Sin Dan Tia Nah Di Korea itu Yang aku bilang tadi Bukan berdasarkan Alfabetnya Tia Tapi Berdasarkan Pengucapan Tia Kan Atau kalian misalnya Sintia Berarti Pakai Y Sintia Nah Udah Dapet gitu Pengucapannya Sintia Kita ganti Kita ganti Ke Huruf Korea S Terus I Terus N Terus T Terus I Terus Ya Nah Sekarang penyusunannya Huruf S Di sebelahnya Harus Vokal I Si Ada N Ada Konsonan N Tulis di bawah Sin Terus Huruf T Bikin baru Vokal I Sinti Dan Ya Nah Ya ini kan Belum ada Ininya nih Belum ada Konsonannya Di sebelahnya Nah Kita wajib Bikin buletan Nah Baru sempurna Sintia Oke Terus yang Selanjutnya Tadi Anah Nih An Nah Ini juga nih N nya kan ada Dua Double Tapi kita Bacanya cukup Anah aja kan Nah Jadi kita Bakalan nulis Mengganti huruf Bahasa Korean Sesuai Pelafalannya Yaitu Anah Jadi kita Penggal Jadi A Dan Nah Oke Huruf Terus Selanjutnya Kita Mengganti Ke Alphabet Korea Huruf A Huruf N Huruf A Dan Huruf H Oke Terus Kita Menyusun Sekaligus Kita Masukin Persyaratan Untuk Membuat Huruf Korea Yaitu Kalau Huruf Alphabet Kalau huruf Vokal Itu Belum Ada Sampingnya Wajib Kita Tambahin Konsonan Bulet Di Disampingnya A Ini baru Kebaca A Kalau Gini Doang Belum Kalau Gini Doang Nggak Kebaca Nih Kalau Gini Doang Nggak Kebaca A Dia Wajib Ditambahin Ini Buletan Oke A Terus Lanjut N N Terus A Samping Nah Ini udah ada Konsonan Dan Vokal Kan Jadi Kita Nggak Usah Nambahin Buletan Lagi Karena Udah Ada Huruf N Konsonan N Mudah-mudahan Kalian Ingat Ya Ya Salah An Nah H Huruf H Ini Bisa Ditaruh Di bawah Sini Tapi Dia Kalau Huruf H Ini Ditaruh Di bawah Dibacanya Bukan H Tapi T Sama Kayak Kasus S Tadi Dibacanya T S Tadi Juga Kan Kalau Di bawah Itu Dibacanya Bukan S Tapi T Jadi H Ini Wajib Naik Ke Atas Nah H Ribet Kan Bahasa Korea Tapi Ya Gitu Seneng Kok Nanti Kalau Bisa Anah H Gitu Kan H Nah Si H Ini Belum Punya Vokal Kan Di sampingnya Atau Di bawahnya Jadi Kita Harus Pakai Apa Vokalnya Tadi Udah Dipelajarin Kita Cukup Pakai Vokal E Anah Gitu A Nah H Atau Kalau Kalian Gak Mau Ribet Kayak Gini Cukup Aja Tulis Anna Nah Gitu Terus Aku Harus Nyalain Komen Lagi Anna Udah Ya Tadi Oke Kalau Menulis Nama Ulfaina Bagaimana Kak Ulfaina Oke Ul Fa I Na Satu 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 Oke Ulfaina Terus Dhani Kak Bikin Video Tentang Bacim Ya Insya Allah Nanti Aku Bikin Pengen Banget Dari Lama Cuman Belom Sempat Terus Kak Ajarin Cara Mentranslate Kalau Mentranslate Itu Udah Harus Ngerti Tata Bahasa Korea Juga Sama Tau Kosa Kata Bahasa Korea Kalau Misalnya Mau Translate Gampang Pake Google Translate Aja Itu Udah Bagus Banget Hasil Translate Hasil Terjemah Terjemah Setingan Apanya Gak Bisa Dimuncul Terus Gak Apa Oh Lihat Disini Oh Iya Tapi Disitu Gak Kemuncul Juga Kan Terus Makasih Kak Nama Aku Dewi Kak Oke Dewi Ditampung Dulu Dewi Terus 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 Please Namaku Caca Terus Caca Dewi Nah Ini Dewi Untuk Tulisan Si Angga Saputro Akad Kan Udah Nulis Dia Dewi Tapi Itu Bukan Dewi Bacanya Itu Dewi Terus 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 Wani 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 Piro Terus 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 Maranata Wani Si Marmata Wow Wani Aja Dulu Ya Ini Banyak Yang Nanya Soalnya Terus Wulan Wulan Makasih Yang masih Bingung Partikel Yang Masih Bingung Itu Partikel Sama Bacim Dibuatkan Videonya Kalau Partikel Udah Masuk Ke Tata Bahasa Ya Insya Allah Itu Masih Lama Banget Kayaknya Soalnya Aku Ngajarin Yang Dasar Dasar Banget Yang Masih Belum Masih Nol Untuk Bahasa Korea Pengennya Tujuannya Kesitu Dulu Kalau Bikin Video Oke Kita Langsung Kita Langsung Bikin Si Ulfaina Masih 79 Ulfaina PB Anteng Oke Terus Yang Pertama Adalah Memenggal Ul Fa I Dan Na Kita Udah Menggal Terus Kita Ganti Dengan Huruf Korea U U Itu Ini Kayak Gini Terus L Terus Fa V Kita Pakai Ini Terus A Terus I Terus N Terus A Dan Step Ketiganya Adalah Menyusun Oke Untuk Vokal U Dia Di Sebelah Kiri Atau Di Atasnya Nggak Ada Vokalnya Kan Berarti Dia Wajib Ditambahin Buletan Di Atas Kalau Yang Ini Bukan Di Sebelah Kiri Karena Bentuk Karena Lihat Aja Bentuk Hurufnya Itu Horizontal Bukan Vertikal Oke Jadi Buletannya Di Atas Beda Sama A Ini Tadi Hurufnya Vertikal Jadi Buletannya Sebelah Kiri Kalau Hurufnya Horizontal Berarti Buletannya Di Atas Atau Konsonannya Selalu Di Atas Terus Huruf Ini Taruh Di bawah Sudah Jadi L Terus Kenapa Nih Kak Nggak Ditambahin Di Sini Lagi Biar Jadi Huruf L Nggak Perlu Soalnya Di Atas Sini Dia Udah Ketemu Sama Huruf Konsonan Jadi R Ini Nggak 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 Nulis Dua Kecuali Kalau Huruf Setelahnya Adalah Huruf Konsonan Misalnya Huruf A Gitu Ya Pake Huruf Gini Nah Ini Wajib Ditulis Disini Kalau Biar Jadi L Kalau Habis Huruf Ini Ketemu Huruf Konsonan Ini Huruf Konsonan Dia Cukup Taruh Di bawah Aja L Pusing Pusing Oke Lanjut Aja lah Nanti Kalian Ngerti Kalau Banyak Contoh Oke Terus Kita Huruf P F Ul Terus Ini V Terus A Ul Fa Terus Huruf I I Nah Ini Kan Nggak Ada Konsonannya Di kiri Jadi Kita Wajib Nambahin Bulet Jelek banget Tulisannya Ulang Kita Nulis Buletnya Dulu Ulfai Terus N Terus A Ulfaina Tara Bibi Nggak Apa-apa Terus Dewi 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 Dipenggal Dulu Jadi Dewi Dewi Oh iya Kan si Bibi Lagi Nonton Maaf ya Dewi Nah Terus Kita Ganti Hurufnya Dengan Huruf Korea Dewi Terus E Terus Dewi Dewi Nih Langsung Yang ketiga Adalah Menyusun Kita Susun Huruf D Dengan E Terus Huruf W W Ini kan Nggak Nggak Ada Konsonannya Kan Di Atas Jadi Dia Wajib Ditambahin Buletan Dewi Nah Gitu Dewi 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 Siapa lagi Tadi Caca Oke Si Caca 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 Ini Kalau Di Ucapin Cucup Caca 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 Yang kita Akan Ganti Katanya Adalah Yang akan Kita Ganti Hurufnya Adalah Yang ini Bukan Yang pakai H Ini Bentar Di Huruf Alphabet Korea Juga Ada Konsonan CH Nih Kayak Gini Ini Konsonannya CH Jadi Ada Dua Cara Kalau Dia Mau pakai Yang Caca Yang Ini Juga Bisa Mau pakai Yang Caca Ini Juga Bisa Kita Bikin Dua Ini Untuk Yang Caca Pertama CH Huruf CH Ada Terus A Nah C Terus C Tuh Gitu Caca Caca Nah Kalau yang Caca Ini Gampang C Tadi C biasa Kayak gini C A C A Caca Caca Teh Teh Atau Mobil Bebas Tuh Mau pakai Yang mana Caca Mau yang Sebelah Kiri Mau yang Sebelah Kanan Pembacanya Tetap Caca Terus Wani 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 Jauh ya Aku nulisnya Disini Aja deh Wani W Dan Ni Kita Penggal Dulu Jadi W Ni Kita Ganti Hurufnya W Itu Seperti Ini Terus N Terus I Terus Kita Susun Karena W Ini Vokalnya Konsonan Yang Tidak ada Di atasnya Berarti Kita tambahin Buletan W Ni Terus Yang terakhir Siapa Tadi Wulan Wulan Aku Tulis disini Aja deh Wulan Ada W Dan Lan Oke Kita Ganti Ke Huruf Korea W Itu Sebenarnya Tidak ada W Amat U Tapi Dia Bisa Pakai U Huruf U Huruf U Terus Huruf L Terus Huruf A Dan N Nah Sekarang Kita Susun Disini Tidak ada Ini kan Hurufnya Bentuknya Horizontal Jadi Tambahin Konsonannya Di atas Karena Tidak ada Konsonan Apa-apa Kita Tambahin Buletan Aja Nih Bacanya U Terus Huruf L Ini Habis huruf L Ini Ketemu Sama Vokal Kan Nah Jadi Dia Wajib Bikin R Di bawah Huruf L Di bawah Nah Ini L Ini Tambah Ini Tambah Ini Sama Dengan L Oke Ul Ul La N Taruh Di bawah Wulan Aku tulis Yang Bagusnya Ulan Nah Apa lagi Banyak Nih Gak ngerti Iya Makasih Makasih Sama-sama Suara kakak Comel Malaysian Ya Comel Tak Mampu Gak ngerti Iya Sih Apa Sih Semangat Harusnya Emang Lebih Detil Penjelasannya Ini Karena Aku Kalau Mau Lebih Detil Penjelasannya Bisa Dicek Di Video Aku Yang Tentang Membuat Nama Korea Nah Terus Disini Penjabarannya Contoh-contohnya Ya Widia Nuviana Ya Buntun Terus Kak Kalau Huruf V Itu Pake Konsonan B Boleh Nggak Ya Boleh Tapi Itu Kalau Huruf B Kalau Huruf Yang Kayak Gitu Boleh Boleh Aja Tapi Itu Lebih Kebacanya B Gitu B Jadi Kalau Nama Kamu Ulva Misalnya Dipakein Huruf Yang Ini Nanti Ulva Jadinya Beda Banget Kan Jauh Terus Kak Kalau Huruf F Pake Konsonan Itu P Sama Aja Atau Gimana Ya Sama Aja Itu Pake Yang Itu Bener Pake Yang Itu Makasih Kak Sama Sama Makasih Sudah Beritahu Ulfaina Iya Sama Jadua Live Itu Suami Aku Yang Tulis Jadua Live Senin Rabu Jumat Jam 8 Sampai Selesai Oke Insyaallah Ini Mumpung Bocahnya Lagi Ini Bukan Jam 8 Jam 7 Kita Live Oke Kakak Insyaallah Kakak Maranata 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 Tulisannya Gini Ma Udah Ada Berapa Yang Nonton Terus Ini Sekarang Berapa 13 Bisa Kelihatan Pas Kamu Like Itu Ada Sebelah Kanannya Kalau Nata Oh Ada Ya Yang Like 22 Sekarang Yang Itu 13 Ya Bener Makasih Sama Sama Oke Lanjut Ke Maranata Nah Ini Tulisannya Kan Maranata Tapi Kita Cukup Nulisnya Apa Ngucapinnya Maranata Kan Atau Eh Bisa Juga Sih Karena Di Bahasa Korea Ada Huruf T Hasamaha Yaitu Seperti Ini Nah Bisa Pakai Nih Maranata Atau Maranata Boleh Kita Cobain Ya Maranata Maranata Penggalnya Gitu Diingetin Menggal Kata Sekarang Kita Tinggal Ganti Ke Huruf Korea M A Ya Sama Sama Aku Tutup Dulu Komen Terus R Terus A Terus N Terus A Terus TH Nih T T T Y Namanya Nih Terus A Oke Kita Kita Susun Yaitu Kedalam Penyusunan Huruf Korea Nah Ini Udah Sempurna Nih Karena Udah Konsonan Vokal Konsonan Vokal Konsonan Vokal Konsonan Vokal Jadi Tinggal Kita Gabungin A Sebagus Bagus Nya Ma Ra Na Ta Gitu Kalau mau pakai yang ini Maranata M A Ma Ra Na Ta Boleh Pakai yang ini boleh Pakai yang ini boleh Oke Terus Ada lagi enggak Makasih Sama-sama Enggak bisa Di Itu ya Di keatasin ya Scroll Comment Enggak Enggak Bisa Di HP ya Mana HP HP Ibu Ini Kalau udah Nggak ada yang Komen-komen lagi Mah Main Lihat-lihat Sih Nggak pakai Pengumuman Iya Namanya juga Nyobain Mana tadi ya Wani Oh Maranata Wani Simarmata Oke Berarti Udah ya Tadi Wani udah Maranata Udah Terus Sekarang Simarmata Si Nah Itu kan ada tuh Si Angga Saputro Akad Nulisnya Simarmata Tapi dia R-nya Cuman satu R-nya ada di bawah Dan itu Kebacanya L Jadi salah Eh bukan salah Belum tepat Maaf ya Karena kan kita Sama-sama belajar Simarmata Tulisannya susah Kalau di tablet Simarmata Di Pisah-pisah Si Mar Ma Ta Oh iya Dia nanya Itu simarmata Ada benar belum Kak Kurang tepat Oke Aku jelasin dulu Kita ganti dulu S I M A R M A T A Nah Kita susun ya Si Dah Konsonan Vokal Oke Gak masalah Si Terus Mar Konsonan M Vokal A R-nya Bisa diteru di bawah Tapi Kalau ingat ya Kalau huruf ini Diteru di bawah Dibacanya L Bukan R Jadi Dia wajib Bikin Penggalan baru Yaitu Di sebelah sini Di atas Ini baru kebacanya Simar Tapi Huruf Korea Itu kan Wajib ada konsonan Dan vokal Nah ini Cuman ada Konsonannya doang Vokalnya pake apa Pake yang E aja Pake yang Garis Gini aja Simar 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 Terus M Terus A Oke Konsonan Vokal T A Gitu Simar Mata Ingat ya Pokalnya Huruf Si huruf ini Huruf Riel Namanya Kalau ada Di bawah Sini Di bawah Penggalan Kata Dia kebacanya L Bukan R Jadi Dia wajib Ada di atas Oke Udah Belum ya Makasih Sama-sama Simar Mata Udah ya Udah Berapa jam Simar Mata Ini Sudah 59 Menit Udah Hampir Mau sejam Oke Hari ini Kayaknya Sampai sini Aja Dulu Untuk Yang mau Nanya-nanya Lagi Kita bisa Insyaallah Live Hari Jumat Rabu kan Sekarang Ya Jumat Kira-kira Jam Delapan Insyaallah Kalau Misalnya PB Jainab Anak Aku Udah Tidur Atau Udah Anteng Dari Siang Bisa Dari Jam Tujuh Pokoknya Antara Jam Tujuh Delapan Tujuh Lapan Sampai Selesai Gitu Makasih Kak Sama-sama Army Indonesia Terus Apa Namanya Sesi Live Streaming Ini Bukan Seputar Nama-nama Doang Walaupun Kalian Mungkin Tertariknya Sama Nulis Nama Korea Bisa Nanya-nanya Yang lain Juga Gak Apa Insyaallah Kalau aku Jawab Kalau Gak Tahu Aku Buat PR Dulu Buat PR Aku Sendiri Gaya Banget Yaudah Makasih Buat Semuanya Kak Sama-sama Semoga Bermanfaat Dan Tetap Jaga Kesehatan Buat Semuanya Kalau ada Yang mau Kirim-kirim Salam Sekian Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat-sehat Semuanya Ini kan Mencet Ini Pause Ya . I 손 . . . . Terima kasih.